Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan Pak B semoga semuanya sihat dan dalam keadaan bahagia dan kali ini Pak B akan mungkin baru bisa kali ini karena Pak B harus berbagi aktivitas dengan pekerjaan yang lain sehingga baru bisa mengisi lagi tentang atau sharing tentang investasi mas seputar berita-berita mas dan sebagainya dan Pak B selalu mengikuti update informasi dan informasi yang disampaikan itu memang kita perlu klarifikasi, perlu validasi dan perlu cari sumber yang representatif dan valid Pak B akan menyampaikan tentang tanggapan adanya info mas palsu yang di merek terkenal di merek terkenal itu kami sebut adalah merek Antam yang Pak B baca di sumber-sumber berita online itu sampai ratusan ton tepatnya 109 ton kebanyakan kalau Pak B bayangkan uangnya berapa untuk hari ini tidak nyangkut nolnya kebanyakan jadi kalau dihargai sekarang itu kalau dihargai 1 juta saja sudah ribuan atau 1.000 miliar 109 ribu kilo atau berarti 109 ribu juta begitu ya kalau dihitung angkanya hidung sendiri begitu ya terus bagaimana tanggapannya apakah itu benar terjadi emasnya palsu atau bagaimana lapak B baca beberapa pernyataan dari pimpinan bilmen atau lembaga yang tersorot itu adalah ternyata kasusnya bukan emasnya yang palsu secara fisik atau secara unsur itu bukan jadi emas emas tetap emas kan begitu bukan terus tembaga terus dilumuri emas terus jadi emas bukan bahkan catnya juga seri nanti ketika di scan itu juga asli karena itu memang produknya memang produk salah satu BUMN yang terkenal ternama di Indonesia ternyata begitu pernyataan yang disampaikan adalah bahwa selama beberapa tahun itu ada beberapa pihak yang menggunakan atau memasukkan capnya memasukkan untuk merknya tersebut sehingga emasnya itu ternyata tidak semua berasal dari penambangan legal jadi emasnya itu bercampur dengan penambangan ilegal penjualan ke ilegal lain sebagainya apakah itu ada oknumnya ya pasti ada pasti ada yang menjadi dalam atau otak dari pelaku tersebut sehingga kalau tidak membuatnya susah regulasinya juga susah untuk memasakannya juga susah maksudnya susah itu perlu kepercayaan trust yang besar karena komunitas dan harganya juga tidak main-main bahkan hari ini itu sudah di atas 1,3 juta per gram untuk emas batangan jadi sudah tembus 1,3 juta per gram pada saat pak B dulu pertama kali belajar tentang investasi ini beli terus di pekadean terus di media online di kit kodotor sebagainya itu dulu masih di angka 600 ribu per gram kali ini naik 2 kali 4 lebih jadi kalau berapa lipat ya saat ada 600 sekarang 1,2 sekarang 1,3 dan beberapa hari kemarin itu mencapai puncak nya itu 1,3 berapa per gram jadi kalau saudara itu punya 1 kilo itu sudah 1,3 miliar atau 1.300 juta kalau dihargai 1,3 juta per gram jadi seperti itu bapak ibu jadi tetap saja kita tetap kalem tetap stay tetap kalau kita yang kecil kecil itu tidak ada masalah dengan itu yang masalah adalah tentang suhat dan sebagainya dan kalaupun dijual itu pernah sejak saya itu juga pernah agak mengalami kegoncangan ini tapi sudah diselesaikan secara baik oleh beberapa pihak yang memang berkompeten di bidangnya bagi kita yang di level level grassroot itu tetap kalau beli di tempat tempat yang direkomendasikan kalau misalnya mau nabung juga di tempat tempat yang terekomendasi diawasi BAPETI terus diawasi sebagainya sehingga platform tersebut menjadi platform yang betul-betul legal yang ada di negara kita karena emas untuk jangka panjang terus kita misalnya hari ini tahun 2024 mungkin akan diambil tahun 2030 atau 2029 atau tahun selebihnya itu kan mungkin sudah terlalu lama nanti jadi apa-apa ternyata ketika kita mau buyback misalnya ketika menggunakan uang emas fisik ternyata tempatnya sudah tidak ada karena 5 tahun yang lalu itu perlu diwaspadai jadi simak konten-konten Pak B yang lain tentang bagaimana investasi mas bagi pemula biar aman biar tuan dan sebagainya silahkan dikunjungi di Ahmad Yumi channel tentang investasi mas bagi pemula jadi tanggapan papir lagi itu kita kalau kita adalah orang yang kita akan memakai produk gitu ya dan kalau kita mau aman kita itu meminimal kan resiko jadi mas fisiknya separuh sekitarnya sebagainya jadi kalau misalnya misal ini misal kalau punya tabungan rumah sekitar dapat 100 gram yang 50 gram di cetak outdoor cetak yang 50 gram jadikan tetap digital nanti ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan tapi tetap terjadi itu kan kita masih punya bankingan untuk cadangan begitu semoga bermanfaat semoga menginspirasi sedikit sedikit beli emas atau sedikit nabung emas nabung emas sedikit sedikit semoga kedepannya bapak ibu teman-teman semua itu menjadi orang-orang yang sukses di masanya dan benar-benar nanti akan yang sekarang generasi-generasi Z itu akan betul-betul menikmati generasi emas Indonesia atau Indonesia emas itu benar-benar menikmati semuanya harapan takbe Indonesia menjadi negara yang maju Indonesia menjadi negara yang makmur rakyatnya sejahtera tidak hanya diri menikmati beberapa persen saja yang super sejahtera yang lainnya mungkin di bawah sejahtera atau seperti apapun kita harus berdoa dan sekali lagi salah satu investasi yang direkomendasikan adalah investasi emas karena Pak B sudah mengalami sudah take action sudah belajar sudah berproses sudah beberapa kali mendapatkan hasilnya dan ini adalah investasi yang menurut Pak B adalah minim resiko jadi bagi yang karyawan juga tenang begitu beli simpan lupakan itu tenang beli simpan lupakan beli simpan lupakan itu tenang jadi tidak terus tiap hari harus karena kan ada yang pekerjaan juga tiap hari harus membeli harus harga lain sebagainya semoga bermanfaat semoga menginspirasi jangan lupa kasih like sesuatu komen agar Pak B semangat dalam berkonten atau sharing seputar investasi selamat 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh